Pusai melakukan pengangkatan payudara, bukan ketenangan yang kudapatkan. Setahun kemudian, datang penyakit lain. Pusai melakukan pengangkatan payudara, bukan ketenangan yang kudapatkan. Setahun kemudian, datang penyakit lain. Gejala awalnya, menstruasiku tidak beraturai. Aku sudah curiga, pasti lagi-lagi ada yang tidak beres dengan tubuhku. Tapi kubiarkan saja dulu. Suamikulah yang memaksaku agar memeriksakan diri. Kenapa sih kamu sakit-sakit takut gitu? Prisip dokter dong. Bukti pada sakit-sakit terus gini. Kamu kemana? Bu? Empat kali, lima kali, wah. Keju saya curiga. Kok ini kayak normal, buahnya normal sakit. Walaupun aku pasang, bis. Ya, titip anaknya rumah tanah, bis aku sembilan ngerah. Bosan aku, baik lorah, aku semua nangis-nangis. Saya enggak mau. Walaupun belum tahu apa penyakitku, aku sudah terlanjur putus asa. Aku bertanya-tanya dalam hati. Aku mati aja, malam. Rahasia apa yang disimpan Tuhan untukku? Sehingga berbagai macam penyakit tak henti-hentinya menderah tubuhku. Saat itu rasanya lebih baik mati saja daripada merasakan kembali sakitnya sayatan pisau operasi. Misalnya, apa-apa, aku sematih, apa-apa, yang penting anaknya rumah tanpa gitu. Kulik-kulik sisi aja, yang ngerti sampai anakmu, tak gitu. Nah, misalnya ngomong apa yang ngalih, bis saya. Terus ibu saya, waktu itu, itu yang gugok. Seperti membujuk anak kecil, suamiku berjanji akan hanya datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatanku, bukan operasi. Tapi di hadapan dokter, semua kekhawatiranku jadi kenyataan. Ibu, ibu, memang sudah dengan kanker rahim, stadium lanjut. Jadi memang sudah harus diangkat kerana kanan. Gak ada jalan lain dok? Memang ini jalan satu-satunya, gak ada jalan lain. Aku mengidap kanker rahim, stadium lanjut. Untuk menanganinya, tak ada jalan lain sering operasi. Dan itu berarti mengangkat rahimku. Setelah operasi, aku belum dinyatakan. Semua total. Aku harus menjalani kemoterapi selama setahun. Waktu dikemo, ya Allah, kita tak lakamani dia. Loro ini saya wiksi cih. Wah, mata ini rasanya kok combol. Wicenuh-cenuh, rasanya belum gak bodoli. Lemes, bicara pun lambir, rasa lemes. Tidak semua pasien yang menderita kanker rahim bersedia menjalani kemoterapi. Selain karena biayanya yang mencapai puluhan juta rupiah, rasa sakit yang ditimbulkan juga menjadi momok bagi pasien. Tiga orang pasien kemoterapi yang kukenal tidak tahan menjalani pengobatan ini. Dan akhirnya meninggal. Tibaik mati. Ojung-ojungnya bodoh-bodoh kan waktu itu kan sih bisa bicara tau. Ya akhirnya yang mati beneran anaknya sih jeli-jeli. Terus nanti jalan anaknya sih jadi gitu. Karena hadiahnya dimana ya, karena keuangan lah itu. Tapi sama diangkatnya itu? Diangkat sama. Tapi diangkat tapi masih ada sisa gitu atau dibantai? Mungkin diri tanah jika ada sisa, dianya sudah gak mau dikemo. Kan sakit dikemo gitu. Tak terhitung sudah biaya yang keluar. Antara tahun 89 hingga 96, tak kurang dari 70 juta rupiah habis untuk operasi dan pengobatan. Selain itu pengobatan medis membawa efek samping yang cukup serius. Ini ya itu, mukanya itu. Muka saya kosong-kosong. Terus telinga ini kena sampai sekarang. Tapi katanya dokter udah gak apa-apa. Yang penting mata itu kan. Ini saya ini rabun. Kalau liat ini, paganya rabun. Ya karena opa tak kuat. Tuhan yang memberikan rasa sakit. Tuhan juga yang memberikan obatnya. Ungkapan inilah yang telah aku buktikan. Bosan dengan pengobatan medis, aku beralih ke pengobatan alternatif. Cara yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehku. Saat chemoterapi memasuki bulan ke-6, seorang tetangga memberitahu soal pil dari cicak yang dikeringkan. Katanya berhasil untuk menyembuhkan sisa-sisa kanker. Ini aku ternyata sama yang beli itu loh. Cicak ada kok betar itu apa. Pil cicaknya tanpa iya. Kalau mau buis itu hai. Cicak itu yang putih loh buis. Itu kalau untuk luka juga bagus itu. Luka-luka dalam bagus apa-apa iya. Kayak ada pilih gitu loh. Bisa kok tak enak cicak aja lah. Mungkin ini cara penyembuhan yang paling menjijikan bagiku. Tapi tak ada salahnya dicoba. Toh tidak menghabiskan banyak biaya. Aku pun mulai menjalani pengobatan alternatif ini. Kalau cicak di rumahku sudah habis, aku mencarinya di rumah tetangga. Tak beli desa-beli desa-beli desa. Terus bacan dikasih katai-tantai itu yang masih tahu itu. Bacan ini kasih minat sedikit aja putar. Kasih di bagi terus. Tak tutup, lutup, 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 lutup. Tak ulap-lulap, tak tutup lagi. Bagi tak tunggu, jangan bisa. Kalau tak bisa, katai-tantai itu tutup-tutup. Tak gua menc согласita. !